Intro Pemirsa PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah bersama Kadisdik Aceh dan Kakan Kemenak Aceh meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer sekolah menengah kejuruhan tahun 2019 di SMK Negeri 1, 2, dan 3 di Longraya, Kota Banda Aceh PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah meninjau pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer atau UNBK di SMK 1, 2, dan 3 Longraya, Kota Banda Aceh peninjauan dilakukan untuk melihat dari dekat pelaksanaan UNBK dan untuk peserta UNBK SMK di Kota Banda Aceh hadir 100% juga belum ditemui permasalahan ketika melaksanakan UNBK di hari pertama namun demikian diakui NOPA Iriansyah bahwa pihak Dinas Pendidikan Aceh telah berkoordinasi dengan pihak PLN agar menghentikan kegiatan pemeliharaan listrik ketika ujian sedang berlangsung strategi pendidikan kita ke depan memang vokasional karena konteks penurunan angka kemiskinan adalah menghindari banyaknya pengangguran untuk itu kita siapkan lapangan kerja nah kalau pekerjanya tidak siap tentu tujuan itu tidak tercapai karena strategi yang paling pas adalah memperbanyak pendidikan vokasional Senada itu dikatakan Kadistik Aceh sebanyak 16.115 peserta ujian UNBK SMK tahun 2019 di Aceh secara serentak melaksanakan UNBK Senin pagi tadi dari belasan ribu peserta UNBK SMK 202 sekolah menyelenggarakan UNBK dan yang mengikuti ujian ada 214 sekolah hal ini disebabkan karena masih ada 12 SMK lagi yang belum memadai pengadaan komputer dan atau jaringan internetnya dan diakui Kepala Dinas Pendidikan Aceh Saridin bahwa dari tahun ke tahun pemerintah Aceh terus berupaya merealisasikan pengadaan komputer sehingga tahun 2022 nanti semua sekolah di Aceh sudah memiliki komputer untuk menyelenggarakan UNBK hari ini sedang berlangsung di 202 sekolah di seluruh Aceh dengan jumlah pesertanya 16.115 peserta hari ini sama-sama kita sudah melihat bagaimana pelaksanaan atau berlangsungnya UNBK, DSMK, Negeri 1, 2, dan 3 mudah-mudahan kondisi ini juga sama di seluruh sekolah yang melaksanakan ujian hadir saat meninjau pelaksanaan UNBK SMK Kakan Kemenang Aceh M. Daud Pakeh Kabit SMA dan PKLK Jul Kifli Kepala Dinas Pendidikan Kota Banda Aceh Pengawas Sekolah SMK dan Kepala Sekolah SMK 1, 2, dan 3 Tim Liputan Aceh TV